Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Budi Cahyono Membawa cara untuk video review di episode 2 proyek HW Kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas mengenai proyek dari bengkel Hrdono Art Welding Yang sedang dikerjakan oleh tim bengkel kami Pada video sebelumnya, video proyek HW bagian 1 ini telah dijelaskan mengenai proyek Reling Balkon Yang telah dikerjakan oleh tim kami, Reling Balkon dipasang di lantai 4 rumah ini Sebagai pengaman ketika berkegiatan di lantai atas Seperti untuk menjemur pakaian, tempat kumpul keluarga, atau sekedar duduk santai Nah sebelum lanjut ke review, buat kamu yang cari informasi seputar pengalasan Tonton video lainnya di channel kami Dan jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel Hrdono Art Welding Setelah proses pemasangan Reling Balkon selesai Kali ini tim bengkel Hrdono Art Welding melanjutkan untuk pemasangan produk lainnya Seperti kanopi, tangga putar, induk garasi, paket sliding, serta partisi luar ruangan Pada kali ini, kita akan menjelaskan mengenai tangga putar dan kanopi atap UVC Altiran Untuk tangga putar ini sendiri, digunakan sebagai penghubung antara lantai 4 dengan bagian rupa perumah ini Untuk spesifikasi tangga putar ini, usun dari pipa besi hitam atau pensil pad berukuran 4 inci Sebagai penyangga dari tangga putar Yang memiliki kekuatan dan ketahanan yang baik Dengan bijakan yang dibuat dari rangkas siku 3x3 dengan platform ini Sementara untuk pegangan dari tangga putar ini, dibuat dari pipa dengan ukuran 1,5 inci Untuk ketinggian tangga putar yang kita pasang ini, berada di ketinggian 295 cm atau 2,95 meter Nah, untuk pemilihan warna jetnya, kita gunakan warna emas seperti di video projek awi sebelumnya Yang menyesuaikan dengan pilihan customer Sedangkan untuk kanopi yang kita pasang di rumah ini, disusun dari pisiholo 4x8 dan 5x10 untuk bagian frame dan isinya Nah, untuk kanopi ini, kita melakukan pemasangan di dua bagian, di lantai atas, yakni lantai 4, serta lantai 2 dari rumah ini Untuk ukuran panjang dan lebar di tiap bagian, memiliki ukuran yang berbeda Untuk bagian atas, terdapat dua ukuran kanopi 3,3 meter x 5,24 meter dan 3,4 meter x 3,4 meter Nah, untuk rangka ini digunakan, menggunakan pisiholo 5x10 untuk kanopi lantai 2 dari rumah ini Memiliki dua ukuran juga, yaitu 2,3 meter x 2,56 meter, ditambah 2,88 meter x 3 meter Dengan menggunakan pisiholo 4x8 untuk ukuran kanopi di lantai 2 ini Untuk warna rangka, sama seperti produk pengalasan sebelumnya, menggunakan kombinasi warna emas Kanopi pasti butuh atap juga kan? Nah, untuk atap sendiri, kita menggunakan atap UVVC merek Altiron Yang memiliki keunggulan, seperti pokok dan lama, anti-karak, serta mudah dibersihkan Nah, untuk produk pengalasan lain, seperti pintu garasi, paket sliding, dan partisi luar ruangan Kita lanjutkan di projek GOWI bagian 3 Buat kamu yang tertarik dan punya pertanyaan mengenai projek ini Kamu bisa tulis di kolom komentar dan mari kita diskusi bersama Dan jangan lupa untuk like video ini, kita subscribe channel Hedrona Actual Team Untuk produk pengalasan lainnya Saya Berjahyono, terima kasih